Seorang wanita muda di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas bunuh diri di dalam kamar. Sebelum mengakhiri hidupnya, korban sempat terlibat cekcok dengan suaminya. Warga di Jalan Medan, kota Pematang Siantar heboh dengan tewasnya seorang wanita muda karena gantung diri di dalam rumah orang tuanya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh ibunya setelah curiga korban tidak menyaut saat dipanggil. Begitu dilihat dari celah pintu, ibu korban terkejut melihat korban bunuh diri. Pihak keluarga menduga korban memiliki masalah rumah tangga hingga nekat bunuh diri. Terlebih, sebelumnya korban terlihat cekcok dengan suaminya. Terus tengah lapan, terus nganturnya, teman-teman datang, terus ketahuan. Terus ketahuan, disitu ketahuan banget pada korban diri ini. Dipangin-pangin gak nyaut gitu kak? Iya, itu nyaut. Itu saksi pertamanya orang tuanya. Oh, sama orang tuanya. Iya. Tip Inavis, Polda Sumatera Utara pun langsung melakukan olah kejadian perkara di lokasi. Akan tetapi, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab dan motif kematian korban. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!